kalau kemarin ada istilah yang namanya Samisade 1 miliar 1 desa kita mungkin akan meningkatkan 3 miliar 1 desa Bogor harapan kami tidak ada lagi jalan rusak di kawatan Bogor tidak ada lagi jalan yang berlubang di kawatan Bogor sampai dengan ke desa-desa itu menjadi target kami kekeluhan dari masyarakat apa aja nih atau mungkin pernah ada temuan aneh nih anaknya dari lahir sampai nikah lagi belum pegang akte misalkan banyak banget, serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gipeh kali ini masih di sesi mau nyoblos pojok 1 Kabupaten Bogor belakangan jadi gunjingan karena banyak warganet yang cemas takutnya cuma 1 paslon tapi syukurlah hadir beliau-beliau ini Bapak Bayu Syah Johan dengan wakilnya Kang Musyafaur Rahman selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bayu sulih Kang Mus ya, Kang Musnya bukan Kang Mus yang di preman pensiun ya Kangnya preman dan belum pensiun belum pensiun waduh gawat ini ya Pak Bayu dengan Kang Mus ini menyalonkan diri sebagai calon bupati dan wakilnya datangnya injury time sebetulnya, gak ganteng, gak heboh-heboh tiba-tiba nongol gitu loh tapi udah lama dong kenalnya Kang, Pak Bayu dan Kang Mus, omongan-omongan ini sudah berapa lama? omongan pasangan Kang Mus dengan Pak Bayu ini sudah berapa lama sebelum pendaftaran Assalamualaikum Wr. Wb kalau kenal itu kurang lebih 2009 udah lama ya udah cukup lama, beliau sebagai kandar saya sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Cabang nah kalau ngobrolin teknik kurang lebih 6 bulan dan sebenarnya saya bukan sebagai calon bupati tapi beliau sudah menjadi dipersiapkan untuk menjadi calon wakil bupati Bogor dari PD Perjuangan nah saya pada saat itu sering intens berbicara bertemu dengan beliau ini untuk dalam rangka mempersiapkan diri untuk pencalonan bupati wakil bupati yang bupatinya bukan saya waktu itu calon oh iya iya beliau lah ya kalau kamu sendiri ini tuh jatohnya dijodohkan atau pilihan hati keputusan MK keputusan MK PD Perjuangan cuma punya lima kursi sehingga untuk bisa mengusung pasangan calon otomatis kita harus berkoalisi dengan partai parlomen lainnya nah alhamdulillah ada putusan MK yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dibelain mati-matian oleh masyarakat sehingga kemudian sampai hari terakhir kita mendaftar itu pada akhirnya PD Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri pasangan calonnya sendiri nah dalam posisi itu PD Perjuangan sejak awal ketika putusan MK sudah diputuskan memang sudah berikhtiar bahwa jika memang koalisi tidak terbentuk kita pasti akan maju dengan pasangan sendiri oke berarti jangan-jangan ini ikut demo juga gak kemarin darurat-darurat itu ya Pak Bayu dengan Kang Mus nih sebelum kita ngobrol lebih jauh ada istilah branding singkatan nama gak mungkin Kepalang Basyah gitu ya Bayu dan ada gak ada singkatan gak kan lagi musim tuh ya disingkat-singkat gitu lucu-lucuan baik tentunya kita pasti akan ada panggilan muda untuk masyarakat yang lebih mengenal kami nah saat ini sedang dirumuskan yang terbaik oleh tim kampanye kami oke belum ada tapi sedang dirumuskan secepat mungkin sebelum penetapan lalu 22 insya Allah kita udah ready insya Allah udah ready ya pokoknya nanti pas penetapan udah ada yel-yelnya ya ya kalau sementara mungkin ada yang ingkat bangus ada tapi kan Bang Haji ini ketua partai di apa di kabupaten Bogor sehingga relatif masyarakat sudah banyak yang mengenal oke oke memang beliau dikenal sebagai Bang Haji Bayu nah sementara yang memang sejak awal dilekatkan dengan saya dan lebih mudah manjangnya karena cuma tiga huruf kalau nyebut nama panjang ini banyak yang berlibat Musyafa Urrahman iya saya juga kadang-kadang mikir gitu kan aduh takut saya salah sebut lagi nanti makanya sering disingkat dengan teman-teman dengan Bang Mus jadi menurut saya Bang Haji Bayu dengan Bang Mus sudah cocok banget tidak perlu disingkat lagi oh jadi udah jangan dirubah-ubah ya oke deh siap-siap-siap nah kalau untuk Pak Bayu sosok Kangmu sendiri di mata Pak Bayu seperti apa? nah inilah menjadi satu miracle menurut saya jadi awal asal-masalnya kami kan selalu berbicara tentang politik politik di Kawatan Bogor seperti apa? ya lama-kelamaan saya ini baru tahu beberapa hari yang lalu gitu waktu pada saat mau deket-deket bercalonan karena saya harus tahu profilnya beliau biodatanya beliau lalu sepak terjangnya seperti apa karena saya tahu beliau ini seorang aktivis yang bela kebenaran di nasional di tingkat nasional beliau ini gitu kan nah setelah saya mendalami beliau ternyata beliau ini seorang santri santri yang mondok di pesantren selama 6 tahun gitu ya kuliahnya juga di kuliah tentang agama islam gitu kan tentunya menjadi satu kebanggaan buat saya saya ini melihat bahwa kecenderungan masyarakat di Kabupaten Bogor ini kan agamis jadi setelah saya tahu beliau ini santri langsung chemistrinya ketemu karena kalau kita mau membuat komitmen janji-janji terhadap masyarakat dalam kampanye nantinya tentunya beliau ini tidak akan berkhianat insya Allah karena seorang santri itu memegang tubuh komitmen ya dan insya Allah kami pun juga selalu punya integritas ya punya tanggung jawab yang tinggi ya tentunya insya Allah masyarakat Kabupaten Bogor tentunya insya Allah tidak akan dikecewakan oleh apabila kami menang di Kabupaten Bogor berarti di mata Pak Bayu Kang Mus ini adalah sosok yang amanah insya Allah dan harus dengan saya juga harus sama-sama amanah tapi agak berwarna juga nih Kang Mus tadi preman belum pensiun tapi ternyata mondok berapa tahun 6 tahun bukan preman oh bukan preman kirain preman belum pensiun oke deh kalau Kang Bayu ini berarti tidak hanya manut dari partai aja dipasangkan tapi memang sudah oh pas banget udah dicocokin sama ini memang pilihan hatinya juga kesini gitu ya jadi pucuk di cinta love you pun tiba jadi saya jelaskan ya Mbak Thipe saya ini sama sekali meskipun pernah menjadi calon wakil bupati di 2018 dan kalah pada saat itu dari 5 pasang salon kita hutang ketiga ya kalau dibilang kapok enggak juga gitu ya ada sedikit kapok juga sebenarnya kan karena kita kalahnya juga ya lumayan lah ya ada sedikit yang namanya juga kalah pasti ada perasaan kita pernah kalah nah tidak pernah terpikir terbesit di pikiran saya menjadi calon bupati sampai dengan hari pendaftaran sekalipun oh dari awal tidak ada rencana karena beliau ini tadinya dipasangkan dan dipersiapkan sudah ada rekomendasi dari PD Perjuangan yang oleh pasangannya kemarinnya tidak mau disosialisasikan oke tidak mau disosialisasikan terlebih dahulu kamus nih kamus ini adalah pasangannya kemarin ade rohendi oke di rekomendasikan ade rohendi itu jarum ade ibu patinya beliau wakil oke nah kemarin dia kan artinya setelah keluar rekomendasi meminta waktu untuk deklarasi ya harus menunggu keputusan yang resmi dari partainya dari partainya dan restu orang tua pas itu sampai dengan hari kedua pendaftaran sampai dengan sore pun kami masih menunggu dan beliau masih meminta waktu meminta waktu sebentar sabar menunggu keputusan di partainya dan akhirnya hari kedua malam hari setelah maghrib kami menerima surat dari beliau melalui watch up terlebih dahulu Kang Jarok Ade mohon maaf ya rekomendasinya dia terima dan terima apresiasi sebesar-besarnya tapi tidak mau eh tidak bisa bergabung dengan pedi perjuangan dia diminta untuk bergabung dengan Kim ya Kim Plus dan sebagai wakil calon wakil bupati Kabupaten Bogor mendampingi Pak Rudy Pak Rudy sehingga kita yaudah gitu kan kita tetap harus maju gitu kan ini partai setelah itu saya ditanya siap kalau kemarin-kemarin beberapa kali saya rapat dengan DPP bilangnya gak pernah siap belum siap tapi begitu perintah partai misalnya belum siap terus disuruh kamu berangkat harus dan saya harus tunduk dan patuh terhadap aturan partai terhadap perintah partai sehingga saya pada saat itu jam 11 saya dapat kabar kabar tanggal 29 loh ya hari terakhir jam 11 baru ada gambaran saya dibuatkan B1 KWK nya oleh DPP Partai saya sambil mikir nih bener gak ini bener gak akhirnya jam 4 sore kita harus daftar itu jam 8 malam paling lambat ya di internal kami direncanakan sampai sambil saya tidak tahu pasangan kangusnya siapa kalau kangusnya udah pasti jadi calon bupatinya belum ada waktu itu saya ditanya katanya kamu bayu katanya si ini katanya anak katanya saya saya diam aja meskipun ditelepon kayaknya kamu deh gitu kan saya waduh bener gak nih sebelum saya terima resmi B1 KWK nya dari DPP saya gak yakin tapi setelah begitu mereka telepon dalam perjalanan katanya dari DPP jam 4 sore bayangkan itu baru saya tahu bahwa saya calon bupati dari PD Perjuangan gitu kan tapi alhamdulillah koalisinya saya bilang pengusungnya siapa ada tiga wah alhamdulillah gitu kan kalau disitu 17 ya oh iya partai parlement dan non-parlement saya alhamdulillah ternyata disampaikan oleh senior dan wasekjen kami Bang Adiyana Fitupulu Bang kita pengusungnya siapa PD Perjuangan siapa lagi rakyat terus yang ketiga rakyat alhamdulillah saya bilang saya koalisnya rakyat dan pada saat itu saya langsung mempersiapkan diri dan jam 8 saya dengan kamus mendaftar dan ini ada yang menarik saya meminta hanya ketua-ketua tingkat kecamatan PD Perjuangan karena saya struktural hanya 40 kecamatan ditambah anggota pengurus anggota legislatif dan pengurus DPP Pina Cawang yang paling banyak 60-an saya tulis di KPUD itu kita akan datang rombongan dari DPC sebesar sebanyak 50 orang begitu saya berangkat saya nggak menyangka orang dengan hati nurani sendiri mendukung kami berdua saya lihat hampir seribu orang lebih mengantar memenuhkan jalan tegar beriman kalau kita kan dengar yang calon satunya udah diantarkan oleh katanya ribuan menggerakkan masa dimana-mana dengan buss dan sebagainya itu nggak tahu lah mungkin ya mereka kan gajah-gajah ya kalau kami ini kebetulan diantar oleh rakyat bersendal jepit pakai obor TIP jadi nggak di planning ya Pak ya nggak di planning sama sekali saya sama Kamus aduh Kamus mana nih mereka makannya belum bisa udah beliin makan aja seadanya akhirnya cari nasi yang murah-murah aja saya bilang gimana orang mendadak kita tahunya mempersiapkan 60 orang sampai 100 orang datang sampai seribu orang lebih itu ngantri dari ujung ke ujung pakai obor luar biasa ya Pak ya jadi ada makin makin semangat semangat kami oke 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 berarti benar-benar injury time banget itu tuh hari itu juga ketika dapat putusan Bapak dengan Kamus sudah langsung daftar ke KPU dan nggak ada planning mau diantar siapa tiba-tiba datang lah Mas sampai terharu pulang disitu saya sedih juga ya tidak kita persiapkan sedih bahagia artinya ternyata dukungan masyarakat setelah itu pun juga banyak yang mendukungi kami di luar dugaan para pendukung-pendukung di luar struktur partai yang luar biasa menurut saya sampai saat ini tapi ini masyarakat yang datang ini bagian dari partai juga nggak? ada yang partai ada yang tidak relawan-relawan kami anggap itu sebagai relawan ada tokoh masyarakat kita kan tahu mereka kan luar biasa ya hubungan Kiai besar ternyata saya lihat belakang ada nggak? ada juga pakai sorban-sorban gitu kan Ustadz-ustad kampung saya lihat ya saya orang kampung Kamus juga orang dari daerah kampung juga tapi sebagian saya bilang bukan sebagian besar sebagian kecil ya puluhan orang saja saya lihat pakai sorban eh ternyata Ustadz-ustadz yang dari kampung saya nggak tahu siapa yang ngajak siapa yang gimana gitu tapi biasanya itu yang militan Pak insya Allah insya Allah saya berterima kasih sekali itu dengan Kamus oh jadi ini salah satu kesempatan Bapak juga menyampaikan terima kasih yang sudah mendampingi kemarin ke KPU ya Pak betul tanpa diminta tanpa dipaksa tanpa diminta nggak nungguin ongkos pulang juga Kang Selamat Haji Kamus mereka kan ada juga yang belum mengenal Kamus kalau saya mungkin keep radi karena di struktur partai saja tapi saya juga kaget ya saya lupa ini juga santri gitu kenal juga sebagai adik kenal adik kenal adik enggak jadi memang sudah familiar sih sebetulnya cuman Bapak mungkin kurang main agak jauh kali nanti diantara sama radar Bogor main sama pojok satu siap kita siap ngawal tenang jadi kalau koalisi tetangga sebelah itu koalisi gemuk kalau Bapak ini koalisi obesitas bukan gemuk lagi karena mainannya sudah rakyat oke deh kalau kalau Kamus sendiri emang nggak Pak di Manta Kamus Pak Haji Bayu ini orang yang seperti apa? beliau pemimpin yang baik sudah dibuktikan selama pemimpin partai kenarnya juga baik masyarakat juga pernah kiprahnya sebelum menjadi apa ketua partai juga masyarakat sudah tahu beliau juga profesional secara kemampuan manajerial apa dalam posisinya nanti jika Allah mengizinkan kita terpilih menjadi Bupati dan Bapak Bupati di Kabupaten Bogor tidak perlu dilakukan lagi tidak perlu dilakukan lagi jadi leadershipnya sudah nggak bisa diragukan ya siap leadership managementnya dan perbankan Mbak ini kayaknya udah terlalu lama kenal kayaknya kalau kenal sudah lama memang benar seperti yang Bang Haji bilang bahwa proses yang lebih siap memang saya memang sudah dipersiapkan lebih dulu menjadi wakil wakil tapi sudah dipotong untuk wakil memang beliau salah satu kandidat untuk menjadi calon kepati cuman memang partai sudah punya keputusan seperti yang cerita sekarang tadi partai sudah memutuskan kendalanya memang ada turbulensi politik oh ya biasalah ya itu dinamika ini apa yang dipersiapkan untuk menjadi calon Bupati saya ternyata tidak siap untuk menjadi calon Bupati kira-kira seperti itu nah berikutnya Pak Haji Bayu sudah langsung siap sebagai ketua partai sebagai pimpinan partai di Kabupaten Bogor beliau sudah paham kewajibannya demikian kira-kira oke kemarin juga rame nih Pak soal statement bang Adrian Napitupulu yang bilang ini kalau sampai tidak menang saya kasih sangsi gitu emang ada pojok satu di situ pada saat deklarasi ada dong pojok satu memang tidak kelihatan Pak Toto ada pojokan seringnya di pojokan nah ini bagaimana Bapak sama Kang Mus menanggapi statement beliau ya beliau mengungkapkan satu hal yang menjadi rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin gitu kan bahwa kepengurusan kami struktur pengurus kami sampai dengan tingkat anak ranting atau tingkat RW dia tentunya punya responsibility atau rasa tanggung jawab terhadap partainya nah itu yang disampaikan oleh beliau bentuk daripada tanggung jawab terhadap seorang pemimpin seperti itu jadi ibaratnya beliau kita juga sangsi tentunya harus ditegakkan tetapi warning yang disampaikan oleh beliau menyatakan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab itu sangat penting sekali untuk pemenangan rakyat Bogor bukan saya bukan Kang Mus tapi kemenangan rakyat Bogor itu harus penuh dengan disiplin dan komitmen yang jelas itu itu ya nah kalau untuk Kang Mus sendiri karena nih Bang Adrian dengan Kang Mus kan punya background yang sama sama-sama aktivis ya betul saya dekat dengan Bang Adrian adalah senior langsung saya mentor saya di lapangan waktu saya masih mahasiswa beliau bilang ke saya masih mahasiswa sama-sama mahasiswa lu kalau mau belajar bagaimana memahami masyarakat memahami rakyat ayo ikut gua nah diajak saya ke Ciseeng saat itu di Ciseeng ini ada saluran udara tegangan ekstra tinggi yang sutet sutet itu tower-tower sutet jaman Orde Baru warga masyarakat itu biasanya dilatangin sama aparat keamanan pakai senjata diusir dari lahannya baru kemudian disini dibangun tower-tower sutet tanpa mereka mendapatkan ganti rubi yang layak hak-haknya dihilangkan dan lain sebagainya nah disitulah saya belajar pertama bagaimana berbicara mengetahui merasakan penderitaan bersama-sama dengan masyarakat langsung di tempatnya nginep di sana berbulan-bulan gitu kita melakukan advokasi dari rumah ke rumah dulu jalan dari Ciseeng ke Rumpin ke Parung Panjang itu masih hancur banget kan kalau sekarang kan sudah mendingan yang sudah di asfal atau segala macam dulu kita masih sering jalan kaki kenapa angkot juga gak nyampe gak lewat gak sampai malam lah ketidurnya di trotoar waktu itu oh iya ngemper beratunya datangnya malam ya pasti kita kalau mau ke Rumpin atau Parung Panjang ya jalan kaki tuh dari Terminal Parung sampai itu pembangunan loh iya iya lumayan lumayan atau kalau ada truk lewat ya kita gandok truk oh lompang sama truk ini situasi pertama yang membuat saya sampai hari ini menganggap Bang Adian sebagai mentor langsung saya dalam dunia aktivis maupun dalam politik nah posisinya sekarang Bang Adian sedawa sekjen di DPP PDI Perjuangan ketika beliau menyampaikan itu satu hal yang yang saya tangkap pesannya kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor adalah ayo ini pilihan politik kita sehingga ketika pilihan politik itu sudah ditetapkan jangan main-main kita semuanya harus sungguh-sungguh mau dia DPRD anggota fraksi mau dia kader biasa bahkan mau dia pengurus partai kerja kita sebagai partai politik harus sungguh-sungguh itu yang saya tangkap dari pesan maupun ancaman sanksi yang beliau sampaikan kepada anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bogor oke buat saya itu keren ya luar biasa apa bagaimana dia sebagai pemimpin membariskan pasukannya dan kemudian bilang ayo kita perang hari ini kita apa namanya berjuang hari ini untuk menegakkan apa yang menjadi pilihan-pilihan politik kita mantap berarti memang emosi kamos terbakar di bawah sutet ya kak waktu itu ada operasi jahit mulut tuh oh iya demonstrasi di Jakarta penggeraknya beliau waduh ini keren juga ini jalan-jalan nanti kalau ini sanksinya itu lagi enggak enggak kan tapi boleh nggak bocoran sanksinya apa sih iya ada pilihan-pilihan ya iya dan itu terbuka disampaikan teman-teman fraksi itu bisa memilih ada tiga sanksi pertama kalau gagal memenangkan di dapilnya masing-masing PAW atau ini kan pilihan atau tidak dicalonkan lagi atau kemudian apa namanya dapat nomor urut buncit di pemilih berikutnya ooooo nah disuruh milih nih emang fair juga disuruh milih iya iya terserah kenapa yang mau dibangun adalah tanggung jawab moralnya iya dalam situasi ini kalau tidak kader ataupun anggota dari Partai BDI Perjuangan siapa lagi yang mau kita minta untuk hari itu juga bilang siap iya gitu gitu berarti ya maksudnya itu memang sudah jadi target partai juga ya iya jadi kayak iya jadi kayak marketing juga marketing parah gak patah gak apa-apa memang harus begitu ada target nah ini kita sudah mulai agak panas karena banyak warganet pakai panas panas pertanyaannya bapak nih serius gimana kalau kita bikin tambah serius banyak warganet yang berkomentar kalau pilkada di Kabupaten Bogor itu tidak seperti di kota Bogor karena ada lima pason di kota Bogor sementara di Kabupaten kita pikir hanya satu lawan lawan kota kosong datanglah Pak Bayu dengan kamus ya di injury time sampai malamnya kita akhirnya bilang Alhamdulillah ada lawan gitu loh sebenernya dinamika di Kabupaten itu politik seperti apa sih Pak Kang? jadi saya juga terkesan seperti apa yang disampaikan tadi Alhamdulillah Alhamdulillah ada dukungan terhadap kami dari rakyat mudah-mudahan insya Allah takdir Allah mau kita yang dijadikan jadi kepala daerah yang betul-betul aman untuk betul dengan rakyat ya kalau berbicara dinamika di Kabupaten Bogor ya memang semula kita juga sangat memahami ya keinginan daripada hasil Bill Press yang lalu ada keinginannya pasangan calon bupati hanya satu jadi mengupayakan meskipun dibilang tidak tapi ada isu yang beredar sampai dengan saat ini adalah kota kosong kita hadir kita lahir pada saat melakukan pendaftaran dengan kamus itu berangkat dari penyelamatan demokrasi yang ada di Kabupaten Bogor kita ingin menyelamatkan masyarakat agar bisa memilih dengan hati nurani yang sebenernya edukasi ya sebenernya kita berharap di dalam kontestasi politik Wilkada di Kabupaten Bogor masyarakat Kabupaten Bogor ini mendapatkan dengan pembelajaran politik yang lebih baik ya bahwa kita ini maju tolong artinya dengan hati nurani lihat pemimpin yang bakal nanti tidak menyesatkan kita kan tahu persis bahwa Kabupaten Bogor ini sering mendapatkan kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan harusnya masyarakat, harusnya kapok gitu ya saya juga gak mau pemimpin ke depan siapapun di daerah Kabupaten Kota mana pun di Indonesia ini yang harus menjadi kalau beliau kan santri diponok pesantre kalau kita gak mau menjadi santri nanti disuka miskin atau dipenjara oh iya oh iya nah yang kedua masyarakat juga harus paham pragmatisme di Kabupaten Bogornya cukup kental ini dinahkodain dicontohi oleh para pejabat kita yang tanda oknum ya pemilihan kepala desa ada 5 pasang carot 3 pasang carot siapa yang ngasih uang terbesar dan terakhir itu yang menang jadi ukurannya uang uang pragmatis nah itu kita gak mau nah yang kedua itu yang ketiga intervensi politik intervensi dari penguasa tolonglah diberikan perluasaan untuk masyarakat memilih dengan betul-betul hati nurani berikan pembelajaran yang baik gitu kan terhadap masyarakat agar masyarakat yang memilih pemimpin yang baik dan benar dia merenung sesaat oh lihat kok visi-visi bisa dibuat iya tapi bisa kita melihat langsung orang per orang saya rasa Halten Bogor ini pandailah ya memilih tapi jangan sampai pragmatisme itu dipaksakan melalui penguasa iya contoh menggunakan oknum-oknum aparatur gitu kan masyarakat tolonglah jangan takut ya kalau ada intervensi-intervensi seperti pileg yang lalu pilpres yang lalu turun semua aparat itu kan aparat-aparat semua turun untuk harus mengarahkan ke seseorang nih sembakonya nih duitnya nih amplopnya waduh kasihan rakyat money politik ya iya karena kita harus berpikir ke depan ini untuk anak cucu kita memilih pemimpin yang baik harus kalau kita dinyatakan baik kita harus bisa membeli pilihan kepada orang baik lagi gitu itu mungkin terifeng itu ya tapi nih kalau Pak Bayu itu kan sebelumnya sudah ikut pilkada 2018 perbedaannya dari yang 2018 dengan yang sekarang nih lebih riad mana nih Pak? kalau masyarakat bilang sama saya menyerangkan saat ini? menyerangkan tapi saya bilang ini bukan menyerangkan ini adalah satu tantangan buat kami tantangan untuk menang iya iya karena dukungan masyarakat cukup besar saat ini melalui apakah itu serius atau tidak tapi saya yakin bahwa itu mereka lahir dari hati norani kok untuk melakukan dukungan-dukungan hanya masyarakat yang kurang pintar saja yang mau menerima intervensi iya biasanya itu FOMO sih ikut-ikutan iya ikut-ikutan ini aja ini duitnya kan tapi begini ya Bu ini saya ini punya pengalaman beberapa kali bisa melakukan kampanye datang ke masyarakat masyarakat sebelumnya mau ngumpul mau datang mau gimana ada amplopnya nggak? ada amplopnya nggak? ini yang saya sangat sedih sekali di Kabupaten Bukul seperti itu dan saya lihat memang Kabupaten Kota lain juga ada banyak se-Indonesia seperti itu tapi di Kabupaten Bukul ini sepertinya masif gitu ini kan artinya jadi satu pembelajaran politik yang tidak benar gitu dilakukan oleh pejabat-pejabat kita berarti ada polarisasi yang harus dirubah ini di masyarakat sendiri betul bayangkan perbedaannya satu lagi saya ini waktu itu calon wakil bupati Kangus jadi pada saat saya datang ke TPS untuk mencoblos pilkada waktu 2018 ini depan mata saya ada kepala desa dimana-mana masif membagikan uang untuk membeli pasangan siapa kepala desa? kepala desa Bapak nggak catat namanya Pak? oh saya kalau menyebutin tahu persis hampir menyeluruh di kawatan Bogor dan sebelah masih kenal ya Pak ya? saya bilang Pak disitu ada panwas ada panwas ada kepolisian dia nggak tahu kalau saya calon oh dia nggak tahu saya calon saya nyoblos pakai baju sederhana saya nyoblos saya dengan anak saya nah begitu ini Pak si A bagi-bagi uang di depan itu nggak ngantri bapak ah biasa temah polisi loh yang ngomong gitu nggak apa-apa nah apa gitu nah sekarang juga kalau kita punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan rakyat aparat yang berkewajiban untuk itu juga harus betul-betul menyadarkan masyarakat ya saya melihat dibiarkan seperti contoh gak kundun ya ada beberapa orang itu kan harus melalui pintu-pintu kepolisian kejaksaan dan misalnya Bawaslu untuk memutuskan bahwa itu yang bersalah patut atau tidak disampaikan diteruskan sebagai pelanggaran misalnya contoh di dalam pilkada atau pilek atau pilpres tiga atau lima tuh unsurnya nah kalau satu nggak setuju nggak jadi tuh barang untuk dilaporkan padahal di depan mata ada foto ada bukti dan sebagainya bukti dua alat bukti kalau ada satu bilang orang kejaksaan nih contoh nggak usah diteruskan nggak bisa karena mereka harus satu butuh itu harus dibawa kemana kecurangan-kecurangan pemilu yang lalu tuh di depan mata jelas tidak ada takut-takutnya dianggap biasa di Kabupaten Bukur dinormalisasi nah saya ada waktu itu audiensi dari Bawaslu yang saat ini kalau KPUD belum pernah audiensi kita tapi KPUD yang lama pernah saya berikan hal-hal yang sama berikan sanksi harus betul-betul dipotret ya bukti-bukti apabila ada kecurangan-kecurangan dari Kabupaten Bawor dan jadikan Kabupaten Bawor ini betul-betul yang pemimpin yang baik dan benar untuk ke depan seterusnya pembelajaran politik pun harus bisa dilakukan siapa yang mengedukasi kita untuk masyarakatnya kita semua termasuk masyarakat itu sendiri yang saling mengingatkan untuk berbaik hati lah untuk melakukan pemilihan seorang pemimpin yang baik iya dan biasanya sekarang ini ada pergeseran kewenangan jadi kalau biasanya Bawaslu itu yang mengawasi nah sekarang medsos kebanyakan pelanggaran itu ditangkepnya itu dari medsos ya Firaten Firaten baru itu diproses tadi kan menurut Pak Bayu karena sudah ada pengalaman kalau menurut kamu sendiri dinamika politik saat ini kalau saya melihatnya berangkat dari bagaimana masyarakat merespon keputusan Mahkamah Konstitusi peristiwa ketika NK mengumumkan keputusannya baru kemudian ada rapat di banggar ya di DPR ya di DPR tertentengan itu dan kemudian hasil rapatnya mau ada revisi revisi Undang-Undang Bilkada otomatis ketika Undang-Undang Bilkada itu jadi direvisi keputusan NK tidak lagi berlaku karena sudah ada Undang-Undang baru untuk membatalkan Undang-Undang baru harus melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi respon masyarakat yang serentak merasa marah mulai dari dimenset sampai ada peringatan darurat dan lain sebagainya dengan tagline Indonesia sedang tidak baik-baik saja membuka mata saya bahwa harapan akan adanya perubahan terhadap situasi yang dialami oleh Pak Bayu kemarin itu bisa juga terwujud di Kabupaten 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 misi kami sederhana ya kami berharap bahwa semua program kami ini gayanya program yang akan membawa perubahan di Kabupaten Bogor nantinya kita akan gabarkan dari 1 sampai 12 program nyata yang cepat akan kita wujudkan ketika kita terpilih misalnya itu semuanya mengacu pada situasi per hari ini kita berharap apa yang kita sampaikan nanti juga akan lebih mudah diterima sehingga karena cuma ada 2 pasangan calon ya kita bisa bilang bahwa yang mau ikut perubahan di Kabupaten Bogor ikut sendiri ikut kamu optimis mbak saya optimis karena ya nggak semua masyarakat itu bodoh ya semua masyarakat juga pomo gampang ikut-ikutan pada hakikatnya ketika kebenaran itu dibukakan di depan mata mereka mereka juga akan bisa memilih kok dan saya yakin hari ini masyarakat di Kabupaten Bogor sudah muak dengan situasi sebelum-sebelumnya dan mereka akan berharap bahwa lewat pilkada di 2024 ini perubahan di Kabupaten yang bisa terwujud oke saya percaya wih keluar aktivis 98 garang nih tapi nih saya agak bersyukur juga ada ada ternyata ada plusnya juga dengan masalah yang rame-rame kemarin di DPR RI itu jadi masyarakat yang nggak tahu akhirnya mencari tahu dan akhirnya tahu terima kasih DPR RI akhirnya masyarakat kita lebih pintar sekarang ya terbuka iya jadi cari tahu yang tadi yang nggak tahu cari tahu gitu loh apa sih yang rame-rame nih apa sih akhirnya tahu dan ternyata mereka yang saya lihat di lapangan ya akhirnya mereka memahami ternyata mekanisme politik ini harusnya seperti ini gitu oh berarti ini curang dong gitu loh bener nggak sih pak ya betul betul pak nih program program apa saja yang sudah disiapkan antara Bapak dengan Pak Bayu dengan Kamus untuk Kabupaten Bogor ya kita melihat bahwa selama ini program-program banyak yang baik ya tetapi dilakukan oleh SKPD kita di pemerintah daerah dan bubur ini secara parsial nah lalu dibutuhkan sinergitas kegiatan-kegiatan sehingga betul-betul dirasakan perubahan tersebut kita kita ada program-program yang tentunya berbeda dengan yang lain dan kita merasakan betul masyarakat ini perlu advokasi perlu apa artinya pendampingan untuk dilakukan penyejah pensejahteraan masyarakat ya ada 12 program yang kita akan persiapkan salah satunya yang kita sedang mengkaji sedalam mungkin bahwa ini mungkin diselaraskan dengan APBD oke cakep nah yang pertama adalah kita akan menaikkan kalau kemarin ada istilah yang namanya samisade 1 miliar 1 desa kita mungkin akan meningkatkan 3 miliar 1 desa oh naik nih tipisade insya Allah namanya oh tipisade jadi insya Allah kita akan meningkatkan agar betul-betul percepatan pembangunan di desa-desa itu bisa berjalan sehingga infrastruktur di kawatan Bogor harapan kami tidak ada lagi jalan rusak di kawatan Bogor tidak ada lagi jalan yang berlubang di kawatan Bogor sampai dengan ke desa-desa itu menjadi target kami lalu yang kedua kami juga menginginkan bahwa betul-betul biaya sekolah di kita untuk anak usia sekolah kita ini betul-betul tidak ada umutan apapun jadi full gratis untuk masyarakat dan kita akan menyediakan yang namanya kartu bahagia kartu Bogor hebat kartu Bogor hebat kartu Bogor hebat itu yang sedang dirumuskan kembali akan kepastian namanya apa persetujiannya apa karena kita tidak berjalan berdua tapi kita punya tim kita punya tim kampanye yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengkaji tadi kartu Bogor hebat itu di dalamnya adalah yang kita akan arahkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor kepala keluarga yang ada Kabupaten Bogor dia juga kan kita lihat dari sisi pendidikan lalu kesehatan di kesehatan pun kita ketahui bersama orang itu terkadang ada yang betul-betul gratis dari kartu Indonesia Sehat ada juga yang sebenarnya tidak mampu mendapatkan kartu Indonesia Sehat dia bayar BPJS BPJS itu ternyata mereka gunakan pada saat dia masuk rumah sakit sehingga tunggakan-tunggakan itu banyak dari setahun, dua, tiga tahun mereka tidak mampu nah kita akan coba bagaimana menyisikan anggaran dari APBD itu untuk meng-cover orang-orang yang kesulitan di bidang kesehatan apabila dirawat di rumah sakit jadi BPJS yang kita coba akan lebih banyak digratiskan buat masyarakat Kabupaten Bogor dan kemudahan-kemudahan dengan membawa KTP saja datang ke rumah sakit ke mana asal dia warga Kabupaten Bogor dan kita tanggung warga Kabupaten Bogor lagi mengunjungi putranya atau putrinya di Jawa sana ternyata dia tiba-tiba sakit mudah-mudahan kita ada program sistem yang bisa meng-cover dulu karena tidak mungkin dia bisa di-cover di daerah BPJS dan sebagainya kita juga akan berikan kemudahan itu lalu di Kabupaten Bogor kebanyakan kita punya 2000 lebih pesantren ya pesantren di Kabupaten Bogor itu kebanyakan yang tersentuh oleh bantuan pemerintah dana hibah dari pemerintah daerah penuh-penuh pesantren yang besar-besar oh yang kecil-kecil nggak di iya tidak ada referensi tidak ada koneksi di pemerintah daerah nggak dapat tuh jadi mereka datang yang sering datang ke pejabat-pejabat gitu ya dari unsur DPRD eksekutif dan legislatif itu mungkin ada secara bergantian mendapatkan bantuan yang saya tahu gitu kan tapi kami ingin mencoba pemerataan artinya kalau kita mau bantu bantu semua secara bertahap dimana kan banyak sekali kobong-kobong pesantren yang betul-betul dia butuh dia hanya mengandalkan kalau orang tuanya datang bawa ngasih beras ngasih pisang gitu kan ini kan kasihan kita akan coba data ulang mereka ini harus bisa dibantu oleh pemerintah daerah karena mereka berdomisi di Kabupaten Bogor lalu selanjutnya guru-guru ngaji ya ustad-ustad yang tadi saya bilang ustad kampung tadi ya kan kalau kiai-kiai besar mungkin dapat bantuan mereka ini mengandalkan juga sama ya ini ada indomie dikasih tiga habis ngajar ngaji kita gak ada uang ini untuk mengajar mental moralitas anak dan akhlak itu tolong ajarkanlah ngaji tapi kami gak punya uang mereka juga si pengajarnya si ustad juga gak punya duit juga nah ini yang harus kita perhatikan isentifnya termasuk RT RW teman ini kan untuk kebutuhan dia 600 ribu ya per bulan kalau tidak salah di Kabupaten Bogot kita cuma akan tingkatkan 1 juta gitu buat mereka dan marbot marbot kan gak pernah kesentuh oke nah itu beberapa program kita ya di Kabupaten Bogor nanti akan ditambahkan Kangus saya takut ini karena itulah program yang lahir dari hati nurani Kangus dan saya untuk betul-betul membuat masyarakat di Kabupaten Bogor itu sejahtera satu lagi buruh di Kabupaten Bogor buruh buruh pabrik di kita banyak sekali tapi kita akan upayakan bahwa mereka ini mendapatkan penerimaan pendapatan yang layak mereka ini rata-rata dia pinjem kemana-mana ke pinjol dan sebagainya nah ini kan luar biasa jadi kita akan coba upayakan di Kabupaten Bogor ini ada kenaikan 10-20% gaji buruh gaji buruh gaji buruh kenapa ini bisa dilakukan bisa karena yang kita mendapatkan informasi bahwa mereka ini menisihkan juga dari mungkin dari community development dari CSR dari mungkin cash on hand yang mereka every month setiap bulan setiap tahun ada cost-cost untuk memberikan sesuatu hadiah hadiah kepada pejabat setempat di daerah di desa oknum ya mungkin kepala daerah atau misalnya lagi pejabat kepala dinas ini ulang tahun bayi usia juhan ulang tahun kasih hadiah A, B, C, dan sebagainya nah itu gak boleh lagi nanti gratifikasi gratifikasi yang diberikan oleh para pengusaha pabrik-pabrik yang ada di kota luar gak usah lah lu ngasih-ngasih sama gua sama kita-kita nih pejabat sampai dengan tingkat desa udah aja lu naikin gak upah buruh itu akan lebih bermanfaat nah ini kajian ini usul dari kamus yang itu ya masalah upah buruh dari bahkan dari wasekjen jadi wasekjen kami Bang Adian kemarin nih begitu saya sodorakan apa yang kita perbuat Bang Adian dikaji sama dia satu-satu nih saya ini rakyat meskipun saya katanya orang pejabat saya tidak pernah merasa pejabat kata beliau beliau DPR RI 3 prior saat ini akan dilantik kembali nah beliau sampaikan gak bisa ini harus naikin upah buruh jadi ide itu lahir dari beliau dan kita bersama-sama kangus punya ide apa saya punya ide apa kita akan satukan program tersebut harus bisa terrealisasi kalau kita terpilih itu jadi merumuskan masalah di masyarakat dan dimasukkan ke dalam program Bapak dan kamus betul kamus sendiri ini kan berlatar belakang kan pesantren tadi kan Pak Bayu udah bilang kayaknya no orang dalam no party ya gak sih gitu bener gak sih? gimana-gimana? jadi kalau pesantren-pesantren yang orang dalamnya gak deket dengan hmm-hmm gitu ya jadi gak ada dapat dana hibah gitu kalau secara umum kan ini daerah yang diuni oleh mayoritas muslim ya kultur di tanah jawa ini yang saya tahu ya mau di jawa timur jawa tengah maupun di jawa barat biasanya kita belajar ngaji dari mulai kecil dari umur 5 tahun udah diajar ngaji belajar ini dimana? di surau-surau di musola-di musola gitu nah guru-guru ngaji di musola di surau apa segala macam inilah yang kemudian memperkenalkan agama Islam kepada kami di awal-awal secara tradisional sebagian dari mereka kemudian menjadi kiai-kiai di kampungnya masing-masing karena ilmunya tinggi pintar kemudian muridnya banyak pada akhirnya terpaksalah kiai-kiai ini membuat asrama-asrama karena banyak yang ingin belajar dari beliau nah situasi ini sangat tradisional sangat tradisional berangkat dari mana? berangkat dari kultur di masyarakat di bawah Jawa ini mau Sunda ataupun Jawa itu sama artinya secara kultur keislaman belajar agamanya modelnya begitu ngajinya itu dibilangin naji sorogan sorogan itu artinya ini ustad murid-muridnya ada di depannya kemudian masing-masing ngaji membacakan Al-Quran masih ini juga secara tradisional tidak lewat bangku-bangku sekolah tidak lewat pengajaran metode yang modern jadi ada kelasnya apa segala macam enggak situasinya seperti itu itulah metode belajar yang tradisional di kita di kampung-kampung nah ketika muridnya banyak otomatis sebenarnya ya dia sudah masuk dalam kategori ponopesantre sudah punya murid sudah ada asatid sudah ada guru-gurunya pengajarnya tidak cuma satu ada kiai penasunnya dan kemudian ada santri-santrinya nah dalam situasi seperti itu apakah mereka berhak untuk mendapatkan bantuan ketika saya periksa bagaimana kemudian APBD ini dikucurkan kepada ponopesantren ada sekian banyak persyaratan yang mungkin memberatkan buat kalangan kiai tradisional ini kenapa memang awalnya semua berangkat dari keikhlasan kiai ini gak ada yang berniat untuk membayaran dari santrinya awalnya karena ada orang datang mau belajar kepada beliau sehingga kemudian orang datang itu semakin banyak berikutnya dibutuhkan tempat untuk menginap dibutuhkan juga makanan untuk konsumsi bersama-sama dan lain sebagainya nah semuanya ini diselenggarakan secara gotong royong biasanya dalam situasi pendidikan yang seperti ini apakah ini tidak layak untuk diperhatikan saya pikirkan layak berikutnya pemerintah akan masuk dengan metode misalnya di beberapa ponopesantren itu sudah ada sekolah dinia yang merenjin jam sekolah dinia ini belajarnya apa sih belajarnya kita gundul mbak kita belajar fikirnya apa mulai dari takrib mungkin baru kemudian apa namanya kita belajar patrumuin baru naik keatasnya nah itu nama-nama kita gundul pelajaran agama yang diajarkan di ponopesantren baru kita belajar mahusorofnya baru kita belajar kemudian tafsir al-Qurannya bagaimana nah semuanya ini di madrasa dinia itu berjinjang dibuatnya ada tingkatannya mirip seperti sekolah-sekolah modern tapi metodenya saja yang biasanya kelasnya kadang-kadang sehat tidak berbentuk kelas yang formal dan lain sebagainya untuk mendapatkan bantuan mereka butuh di edukasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan perhatian mereka harus diajarkan untuk memenuhi beberapa persyaratan adanya heyasan adanya lokasi yang sudah berbentuk tanah hibah atau tanah wakaf misalnya mereka tahu enggak tanah itu diberikan secara cuma-cuma oleh siapa oleh warga sekitar yang melihat bahwa Kiai ini membutuhkan tempat untuk santri-santrinya yang datang warga datang pak pakai aja tanah saya mau membuat kamar gitu ada mekanisme hibah wakaf dan lain sebagainya dalam proses itu enggak tapi bertahun-tahun itu bisa dipakai iya berbentuk kemudian kelas-kelas berbentuk kemudian asrama-asrama buat santri iya tapi situasi itu terjadi-terjadi gitu layak dibantu iyalah ya memenuhi persyaratan ya enggak kalau bicaranya persyaratan sesuai dengan aturan-aturan yang terperat dalam APBD kita jadi yang bermasalah apakah aturan yang terlalu berat menurut saya edukasi kepada sosialisasinya berarti betul sosialisasinya dan edukasi dan dan memang butuh bantuan kenapa Kiai-Kiai Kamu ini dalam metode pengajarannya dan kemudian cara beliau untuk membesarkan pesantrennya ya memang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang dimuat dalam APBD mereka tidak minta masyarakat itu menghibahkan atau mengakafan tanahnya misalnya tapi memang itu dikelola oleh penduduk pesantren ya iya karena warga masyarakat namanya ada Kiai mereka kasih-kasih aja ikhlas ya pastinya ikhlas dibangun bertahun-tahun dipakai bertahun-tahun tidak diminta bayaran tidak diminta bayaran nah apakah itu mau diformalkan ya tinggal diformalkan dengan mekanisme menuju ke arah sana itu yang harus di edukasi pada seluruh penggiat 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 tradisional itu terjadi di agama lain saya yakin juga terjadi di agama lain di Kabupaten Bogor ada kemudian apa namanya pendeta yang mengajarkan tidak memiliki bangunan gerejanya tapi dia mengajarkan dari rumah ke rumah kebaktiannya dia pimpin dari rumah ke rumah dan lain sebagainya metodenya tradisional tradisional karena mungkin ada yang punya keyakinan itu tapi kemudian tidak ada yang memimpin otomatis tercipta pemimpin diantara mereka gitu sebetulnya rata ya Pak ya nggak cuma pesantren aja karena banyaknya pesantren jadi yang di highlight itu pesantren gitu iya iya karena mayoritas muslim di Kabupaten Bogor tapi ada juga agama lain meluruh kepada seluruh agama yang ada di Kabupaten Bogor anggaran itu ditetapkan sesuai dengan apa kebutuhannya gitu tidak melihat apa agamanya ini kita lihat kita tadi kan Pak Bayu Kamus ini sudah menjabarkan yang masalah pendidikan tapi yang santren aja tadi sempat banyak saya menambahkan bahwa kita kalau misalnya terpilih kita akan coba merubah regulasi yang berupa peraturan bupati peraturan bupati itulah yang akan kita perjuangkan untuk memberikan kemudahan tadi dari pesan-pesan tradisional tadi selama ini kan kesulitan jadi kalau ditanya kenapa ini gak dibantu harus berbentuknya ya sang nah khawatirkan mereka itu apa pemeriksaan BPK dan sebagainya nah kita cuma kan berkonsultasi dipdagri dengan apa ke pusat bagaimana agar mereka ini bisa lolos mendapatkan bantuan dari pemerintah naerah gitu lalu takut lupa juga saya ada satu program kita bahwa kita akan berupaya semaksimal mungkin setiap desa itu ada makam umum oh TPU ya TPU tempat pemakan umum untuk memudahkan masyarakat setempat untuk dimakamkan di desanya sendiri ini kan banyak sekali di Kabupaten Bawur ini ribuan perumahan yang kita ketahui saya sudah survei beberapa perumahan kita ini kan fasun-fasos ada tanah makamnya itu kalau nggak salah 5% atau berapa itu kan harus ada di situ nah kebanyakan saya tanya tanah makamnya di mana nggak tahu masyarakat di situ saya tanya ke pengolah ada di mana ya sudah berbentuk uang disatukan oleh pemerintah daerah di satu tempat ini kan nggak boleh jadi hak masyarakat untuk hari akhir dimakamkan rupanya disatukan di kecamatan yang lain nah terkadang yang saya dapatkan informasi rumahnya di Cio Omas makamnya di mana ada di Conggol jadi 3 jam 4 jam di mana-mana itu hampir semua perumahan di Kabupaten Bawur seperti itu memang kisah kita betul sulit untuk mendapatkan lahan tapi kita upayakan bahwa di Kabupaten Bawur ini kan pedesaan kebanyakan 80% kepedesaan masa nggak andal lahan yang bisa dipersiap segitu gedenya gitu kan Kabupaten Bawur jadi kalau Monyekar itu lintas kecamatan ya Pak katanya di Bogor itu iya repot juga sih betul-betul-betul tadi kan kita sudah berbicara tentang tipisade ada kartu hebat juga ada juga yang untuk kesehatan dan nahibah pesantren macam-macam kalau kita berbicara tentang pendidikan karena sebetulnya memang ujung tombak dari negara itu masalah pendidikan ini kalau tadi pesantren ini sekolah negeri di Kabupaten Bogor apakah sudah merata sekolah negerinya di setiap kecamatan desa mungkin belum belum kan dan akan ada perubahan Bu kedepannya seandainya jadi begini Bu ini kan ini kan ini ibu ya saking emosional pengen perbaikan perubahan di Kabupaten Bogor aku tahu saya pernah jadi anggota legislatif 10 tahun saya adalah pimpinan anggaran saya sekretaris waktu itu Ramathiasin waktu itu jadi ketuanya oh ketuanya jadi yang menyusun dan sebagainya saya dan setelah saya pelajari ini memang yang namanya korupsi menjamur jadi kepala-kepala sekolah ini saya diangkat waktu itu pembina PGRI nah guru-guru kepala-kepala sekolah banyak datang ke rumah saya tempat tinggal kami untuk berdiskusi dan sebagainya rata-rata waktu itu ya ini oknu mereka ingin mendapatkan bantuan katakanlah ruang kelas baru mebeler buku-buku dan sebagainya itu harus memberikan 30% dari 10-30% kepada oknu dinas pendidikan waktu itu dapat bantuan dari provinsi pun sama kalau mau dimasukkan di dalam anggaran lu kasih dulu duit jadi kepala sekolah itu cari duit untuk biar dia dapat program setiap tahun nah ini gak boleh lagi bagaimana itu satu kedua kita harus bisa memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk melayani masyarakat di sektor pendidikan jangan sampai mereka ingin bersekolah kuotanya gak ada habis harus dibangun ruang kelas baru rkb nah rkb ini harus kita betul-betul perluas setiap sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bogor dulu itu SD, SMP, SMA itu menjadi tanggung jawab Kabupaten Bogor kalau yang sekolah-sekolah Madrasah Ibtidaya Adinia dan sebagainya Sanawiyah itu menjadi tanggung jawab Departemen Agama nah kalau yang Kabupaten Bogor SD, SMP, SMA sekarang SMA harus sudah enggak menjadi tanggung jawab Provinsi itu baru bergulir 5 tahun 6 tahun dulu zaman saya masih sampai dengan SMA SMK nah sekarang ini apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus betul-betul kita seluas-luasnya berikan kemudahan sekarang orang domisili dia sekolah padahal rumah sebelahnya sekolah dia dia enggak bisa masuk alasannya sekian meter dan sebagainya enggak sampai padahal orang yang diluar daripada kecamatan dia bisa bersekolah di situ di dalam daftar ini kan tidak adil menurut saya jadi harus betul-betul memadai meskipun ada keterbatasan anggaran APBD untuk pendidikan tapi kalau yang tidak saya salah dengar dari dulu sampai saat ini 20-30% itu pendidikan dan kesehatan utama prioritas daripada APBD iya betul tapi sejauh mana mengolah kecenderungan korupsi atau tidak ini kan harus kita perbaiki iya kan banyak sekali kasus-kasus di Kabupaten Bogor yang sebenarnya mohon maaf Mbak kalau kita buba semua habis pejabat itu kenapa kenapa semua ya Pak enggak semua sih ada satu dua cuma artinya begini kita mari sama-sama iya Pak nanti kita enggak sejahtera lagi ayo kita sama-sama sejahtera jalan harus baik iya harus benar insentifnya harus sesuai dengan aturan yang kita buat begitu yang enggak pelanggar saat aturan lah ya Pak iya betul kalau kamu sendiri menanggapinya gimana nih kayaknya nih ini kemampuan anak-anak kita anak-anak kita iya generasi bawah nih jadi kemampuannya disesuaikan dengan jarak rumah bukan kemampuannya dia dulu kan kita jaman em ya Pak iya gitu gimana nih kamu nah itu singkatan apa ya karena saya pernah juga nilai nilai aduh apa sih ayo lupa ayo mohon maaf udah-udah iya mohon maaf ya saya pake NEM dulu masuk SMA iya setua banget tahun banget ya umurnya jadi yaudahlah kita ngomongin sekarang aja gimana kamu menanggapinya ini masalah pendidikan kalau prinsipnya pemerintah itu kan melayani ya Pak dalam konsep melayani tersebut ya sebenar-benarnya ya ketika memang terjadi keluarga masyarakat anaknya nggak bisa sekolah udah usianya sekolah apapun ceritanya haknya tidak boleh hilang kalau hari ini misalnya anak ini tidak bisa sekolah di sekolah yang terdekat dan tidak bisa juga sekolah di yang jauh yang negeri otomatis yang tersedia tinggal sekolah-sekolah swasta pemerintah harus punya solusi bagaimana caranya kemudian anak ini apapun ceritanya dia tetap harus sekolah mungkin kendalanya di sekolah swasta adalah berbiaya ya apa solusi dari pemerintah untuk mengatasi situasi itu sehingga kemudian tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah tidak jadikan ke arah sana nah kalau pemerintah kemudian cuman melempar tanggung jawab ya kan kapasitas sekolahnya terbatas tugas siapa kemudian untuk membesarkan kapasitasnya tugas masyarakat kan nggak tugas kita juga artinya tidak bisa ada lagi jawaban seperti itu dalam situasi apapun tugasnya pemerintah adalah melayani mencari solusi atas soal-soal yang ada terjadi di masyarakat mencari solusi atas setiap hal yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri sehingga kemudian kalau ini kita anggap sebagai persoalan membuat orang anak-anak jadi tidak bisa sekolah ya pemerintah secepat mungkin sesegera mungkin harus memberikan solusi terhadap situasi itu rakyat kita ini sederhana mbak mereka nggak minta yang aneh-aneh mereka nggak minta satu rumah ada satu mobil atau minta setiap anak dibelikan handphone mereka cuma minta ketika mereka ada persoalan pemerintah hadir karena dengan hadir berada di tengah-tengah masyarakat itu situasi mereka akan lebih terjamin mereka merasa bahwa pemimpin ini milik mereka juga ada kenyamanan di situ ya ada rasa aman lah ya nah ini harus menjadi kultur dalam pemerintahan di Kabupaten Bogor ya buat kami berdua di tagline kami kita sebut bahwa yang mau kita bangun adalah pemerintahan bersih rakyat sejahtera syaratnya rakyat sejahtera apa? ya pemerintahnya harus bersih kalau pemerintahnya nggak bersih bisa rakyatnya sejahtera? nggak, nggak bisa harus diselesaikan dulu deh dalam kenapa semua anggaran, semua pajak, semua biaya yang dikeluarkan maupun jalan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu disalurkan oleh siapa? oleh pemerintah kalau pemerintahnya nggak bersih tersalur? nggak jadi syaratnya rakyat sejahtera adalah pemerintahnya harus bersih dulu bersih dimulai dari mana? dimulai dari atas dari pemimpinnya berarti perbaiki internalnya dulu ya Pak ya? jadi kami berharap diterima atau tidak program kami oleh masyarakat tapi yang kami mau jelaskan pada masyarakat hari ini dalam pilkada 2024 adalah yang mau kita bangun adalah jalan perubahan yang mau kita bangun adalah pemerintahan bersih yang melayangi dan kemudian dengan cara itu rakyat bisa menjadi sejahtera bentuk-bentuk program kami kami berharap kalaupun tidak kami yang menang ya siapapun yang menang akan bisa mengadopsi itu tapi kalau ternyata program kami diterima oleh masyarakat kami berharap tekat, niat dan keinginan masyarakat untuk perubahan itu bisa kami jalani dengan baik semoga saja kalau Allah mengizinkan kami terpilih kami akan menjadi pemimpin yang aman amin amin mudah-mudahan ya Kang ya mari kita bertemu bersama-sama nah nanti saja dalam pagi ii ii gila bercanda saja ya nih Pak Bayu, Kamus setuju kah Bapak dan Kamus dengan program makan siang gratis makan gratis yang dibesut oleh Pak Prabowo? apapun programnya boleh saya jawab dulu apapun programnya ketika itu baik buat masyarakat saya rasa jalankan saja jalankan saja makan siang gratis ketika itu terlaksana dengan baik rakyat berarti kan bisa makan siang gratis dimana-mana gitu loh apakah bentuknya nanti APBN itu disalurkan lewat pemerintahan lewat APBD nanti berarti ada dana yang bisa dititipkan di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menyebabkan kursi itu selama itu mungkin untuk dilaksanakan dan baik buat masyarakat jalankan oke jalankan tapi kan disini kita berbicara tentang anggaran Kabupaten Bogor ini paling banyak warganya di Indonesia artinya mungkin siswa-siswinya juga paling banyak juga mungkin berarti anggarannya juga pasti lebih besar dibandingkan yang lain sejauh yang saya tahu program makan siang gratis ini program dari APBN dari pusat dari pusat dari pusat jadi implementasinya kan sampai hari ini juga belum kelihatan kenapa pelantikan presidennya juga belum berjadi belum iya iya jadi apapun ceritanya dalam situasi hari ini kita juga sedang berproses dalam birut ada menurut hemat kami ketika itu mungkin untuk diwujudkan dan mampu diwujudkan untuk masyarakat itu akan baik buat masyarakat Kabupaten Bogor jalankan jalankan oh itu tidak akan mengerus anggaran di APBD Kabupaten Bogor berarti jalankan tapi jangan matang-matik APBD iya oh iya 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 Pak Bayu ada yang mau ditambahkan nggak sama saya rasa sama Pak Bayu kenapa ngopi dulu dong ngopi dulu udah ngopi dulu udah ngopi dulu minum dulu di bawah udah di jamu juga terima kasih di pojok satu sama-sama nanti abis ini makan ya Pak ya di bawah ya Pak waduh kalau sebelumnya kan belusukan nih masing-masing pasti ya sekarang kan harus berdua sempat ada chaos nggak chaosnya dari masyarakat? antara Pak Bayu dengan kamus nih misalkan jam segini kita belusukan tapi ke Johan saya mau ke sini gitu nah betul konsep konsep kami kan yang mana bisa disentuh masing-masingnya kita nggak harus kumpul gitu misalnya kan Mbak Bayu ngejar beberapa titik saya hari ini juga ngejar beberapa titik istri-istri kami juga nanti dipencar ngejar beberapa titik ini pemilihan singkat Mbak prosesnya hanya itu anak hari iya apa dua bulan setengah penjaraan kami ketika memang dihitung dari masa penetapan paslon dan kemudian nomor urut dalam situasi yang sangat singkat ini dan apa namanya pertarungannya kita tahu tidak mudah juga kami hanya bisa mengimbang itu dengan kerja yang sangat keras pertemuannya harus lebih banyak dari dari yang lain intensitas ketemu dan salaman dengan masyarakatnya juga harus lebih banyak dari yang lain kalau saya tidak bisa datang di satu tempat tapi bisa diwakil oleh tim kita otomatis tim kita lah akan menjadi representatif kami untuk bertemu dengan masyarakat gitu loh tapi kami juga tidak tinggal diam pasti kami juga bertemu tapi di titik yang lain sentuhan di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor ini dan 435 desa dan kelurahan tadi itu juga cukup luas setelah pendaftaran setelah pendaftaran sampai dengan saat ini kami kan sudah komitmen untuk masing-masing kerja gitu ya jadi kenapa hari ini di pojok 1 kita datang berdua gitu ya jujur saja menghargai dari pojok 1 dan rada terima kasih banyak Pak kita merasa terhormat sekali kita merasa terhormat karena dukungannya terima kasih terima kasih terima kasih juga nanti kalau sudah menang ke sini lagi ya Pak ya kita podcast lagi dari selama busuk kan pasti ada denger aduan-aduan dari masyarakat biasanya yang dikeluhkan itu apa sih paling banyak? perlakuan tidak adil ya pasti dari pelayanan publik ya dari pelayanan publik kesulitan mereka untuk dalam lahiran mendapatkan akte pembuatan KTP yang berlarut waktunya dengan biaya yang tidak jelas gitu kan itu banyak hal seperti itu pada saat membuat UMKM juga membuat izin juga sulit diopat sana-sini dengan biaya yang tidak sesuai dengan retribusi yang harus diambil atau di-storekan itu banyak sekali banyak sekali ada yang terutama infrastruktur ya infrastruktur jalan baru dibangun 3 bulan udah rusak lagi terus dia perbaiki sebentar 6 bulan udah 6 bulan perbaiki lagi gak tanggung jawab lagi karena masa waktunya hanya 6 bulan pengawasan jalan jadi akhirnya menggerus semua APBN pemeliharaan terus-menerus jadi boros ya pembangunan sekolah juga kualitasnya gitu kan bayangin nih kalo kita pengen bikin rumah sendiri itu pasti harus dengan kualitas yang baik ini kalo kita ngeliat aduh ngeri nih langsung belum lama baru dibangun belum setahun udah pada retak-retak nah ini kan potret iya sekarang Mbak Teh ipe coba dateng ke Kabupaten Bogor ini pemerintah itu cerminan dia membangun yang namanya hotel saya iya apakah itu berfungsi enggak apakah itu sudah lama sudah lama sekali kalo kita lewat disitu kayak apartemen hantu kayak gedung hantu iya catnya juga kudar-kudar disitu bener kan coba lihat itu potret Kabupaten Bogor yang ada di tengah-tengah pemerintah Kabupaten Bogor saya malu melihatnya Mbak saya menjadi pejabat legislatif disitu hotel mana hotel punya pemda itu siapa yang mau berani tidur disitu tapi ada yang tidur disitu pak enggak tahu juga mungkin ya beberapa hantu kan saya tanya okupansinya gimana bagaimana pertanggung jawaban uang rakyat yang digunakan untuk membangun gedung itu iya coba lewat harusnya segera diperbaiki mau kita itu yang kelihatan yang kelihatan depan mata semua orang melewati yang namanya hotel saya enggak dan itu itu kan melalui BUMD Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah itu mengambil fungsinya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyak yang untuk BUMD tadi untuk kesejahteraan rakyat dikembalikan lagi melalui keuntungan yang ini ini sekarang bagaimana apa yang jadi untung tapi buntung pertanggung jawabannya juga enggak jelas saya enggak tahu juga lah saya bukan pejabat nanti setelah jadi Bupati baru kita lakukan oke chat luang ya Pak ya tolong ditanam pohon-pohonan cukup 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 kamu sudah ada yang mau ditambahkan enggak? untuk? keluhan dari masyarakat apa aja nih atau mungkin pernah ada temuan aneh nih anaknya dari lahir sampai nikah lagi belum pegang akte misalkan banyak banget banyak banget serius iya apa keluhan yang pasti disampaikan oleh masyarakat pasti halal yang menyanggup pribadi mereka ya iya pribadi ini maksudnya bagaimana bagaimana pemerintah kesulitan untuk melayani mereka bagaimana masyarakat ini kesulitan untuk mengakses layanan publik dari pemerintah yang harusnya menjadi hak mereka akte BPJS baru KTP maupun yang lain-lainnya yang sifatnya layanan publik itu kan harusnya hal yang sangat mudah diakses oleh masyarakat tidak berbiaya tidak ada pemuli di sana nah itu pasti jadi keluhan utama ketika terjadi sesuatu antrian birokrasi layanan yang tidak ramah maupun mereka harus terpaksa tidak mendapatkan karena tidak dibantu untuk pengurusan untuk pengurusan satu atau lain halnya padahal mereka tidak punya niat apa-apa buat nipu pemerintah atau bikin KTP untuk sekedar buat pinjol atau enggak tapi hal-hal yang kecil seperti ini ternyata juga masih jadi kendala solusinya apa? solusinya ya benar-benar harus dibuat seringkas dan serapi mungkin sehingga kemudian tidak ada lagi yang tidak terlayani jangan karena alasan dia ada di pojok barat atau pojok timur dari Kabupaten Gogor yang akses jalan yang masih rusak dan lain sebagainya itu jadi alasan buat pemerintah untuk tidak melayani betul memang salah mereka tinggal di sana kan enggak gitu loh salah pemerintah yang tidak bisa mengakses mereka iya kira-kira seperti itu kalau memang tidak bisa diakses ya dibuatkan dalam jalan atasnya kira-kira kayak gitu iya iya hal lainnya banyak yang lebih besar lagi ya banyak lagi ada yang mengeluh soal limbah pabrik ada yang mengeluh soal bagaimana masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengelolaan CSR di pabrik-pabrik sekitarnya ada tempat wisata yang kemudian ternyata pengelolaannya juga tidak melibatkan masyarakat enggak tahu enggak kenapa orang itu bisa jadi jagoan di kampungnya terus malak-malak sekitarnya atau belagak jadi preman di tempat itu sehingga kemudian ada investor takut masuk karena banyak palakannya kalau di daerah A, di daerah B, di daerah C emang mereka mau jadi tukang palak? kan enggak kenapa? karena pemerintah tidak mampu untuk mengorganisir masyarakatnya dan mensinergikan dengan investor yang ada di sana sehingga kemudian masyarakat merasa tidak dilibatkan ada tempat wisata A gitu ya dibangun oleh investor oke pemerintah bangun dong infrastruktur penutu jalan, lahan parkir, apa segala macam harusnya ini dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar prioritas pertama adalah ini memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat setempat belum jauh-jauh nih, belum bicara PAD belum bicara bahwa ini nantinya akan memberikan penghasilan tambahan buat Kabupaten Bogor, belum sejauh itu yang pertama yang harus dikaji adalah bagaimana dia memberikan manfaat buat masyarakat di desa tersebut di tempat-tempat itu di Bangun nah ketika masyarakatnya tidak dilibatkan apa yang jadinya mereka? mereka berusaha untuk meminta kontribusinya dengan caranya sendiri iya datang, ada orang parkir eh, ini kampung gua, lu bayar dong parkir di sini orang lewat suruh ngasih duit pemerintah bisa ngatur, bisa harusnya diatur lewat ada juru parkirnya ada pendapatan yang lewat pemerintah bagaimana solusinya buat masyarakat? jadiin dong orang-orang di desa itu jadi juru parkirnya jadiin dong penjaga loketnya itu dari kampung itu juga sehingga kemudian apa namanya ini parkiran ini bermanfaat buat kampung itu tadi nah kalau itu bisa terjadi sinergi dengan masyarakatnya juga baik kan kadang dan sering kali tidak seperti itu iya iya pembangunan-pembangunan berdiri sendiri masyarakat sih dibiarkan aja iya ada galian tampang di sini masyarakat sih dibiarkan aja iya iya pembangunan yang terjadi terlalu ini ya ngejelimet sih sebetulnya untuk PR-PR yang ada di Kabupaten Bogor ini dan Bapak sudah siap untuk semuanya oh siap tapi kita lihat perubahan karena selama ini pejabat publik ya di Kabupaten Bogor pejabat-pejabat itu betul-betul kesannya seperti raja lah ya di instasinya masing-masing sehingga masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan informasi dilayani secara langsung dan sebagainya jadi kalau kita rakyat bertemu itu hanya di kelas bawahnya saja atau untuk pelayanannya tapi kalau untuk kepalanya pejabatnya pimpinannya sulit yang menangat saya pernah punya pengalaman pahit itu ketemu langsung itu susah gitu Pak? saya 10 tahun jadi Denggota Dewan saya coba waktu itu merekomendasikan seseorang itu menjadi kepala dinas kepala badan udah jadi saya perjuangan dia jadi karena kinerja objektif kita bantu bahkan saya ikut tanda tangan untuk menyodorkannya pada seorang bupati di Kabupaten Bogor begitu jadi nah saya coba setelah saya lepas dari anggota DPRD 10 tahun saya mengantarkan orang untuk bertanya tentang pajak dan dia ingin menyelesaikan pajak dan sebagainya saya datang ke yang bersangkutan dan saya ikut seperti antrian rakyat biasa masyarakat dan memang saya rakyat jadi saya datang temu disitu datang jam 9 saya menunggu di ruang luar hampir semuanya pejabat disitu kenal saya saya mau ketemu sama si A oh iya Pak nanti tunggu ya sejam kemudian saya nunggu di luar di ruang tunggu pejabat itu lewat gitu yang mau saya temui karena penting sekali itu kan dia yang mengambil kebijakan begitu lewat saya diamkan saja gitu masuk setelah itu saya menunggu lagi setengah jam jadi satu jam setengah saya menunggu akhirnya keluar sekretarisnya atau apa Pak Bayu aduh mohon maaf Pak ini nggak ke kantor dia langsung dari rumahnya ke Jakarta padahal saya lewat saya iya kan itulah pejabat disangkanya kita meminta duit atau proyit no nah itu yang harus bisa dirubah nanti kita lihat nanti perubahan bila perlu nanti kepala dinas SKPD camat dan semuanya betul-betul turun untuk melayani masyarakat kita lihat nanti atau mungkin bisa jadi tadi Pak Bayu kurang pagi kurang sungguh ini coba kalau sungguh kan ini salah satu contoh melayang tempat-tempat lain sama juga oh sama juga sama ditelepon sulit coba pejabat kita ya kadang rubah-rubah nomor semua yang bisa menghubungi hanya bupatinya atau kapolis atau yang ada kepentingannya kalau enggak dia punya telepon khusus harus pakai ajudan harus telepon aduh repot ya mbak padahal pulsanya kita yang gaji ya kan kita ini adalah melayani masyarakat betul-betul cukup ya mbak iya iya oke siap-siap lebih ini nah boleh sebentar dong satu lagi nih keistimewaan kabupaten Bogor di mata Pak Bayu dan Kamus silahkan Pak Bayu dulu saya enggak mau ngambil istimewa keistimewaan kabupaten Bogor karena itu kan jadi slogannya pasangan sebelah oh oh gitu ke apa ya makna lah mungkin lebih ke makna kabupaten Bogor untuk Pak Bayu ini apa dengan keberagaman ya tadi dari sisi penduduknya luar biasa penduduknya luar biasa penduduknya yang terbesar di seluruh Indonesia untuk kabupaten kota lalu keberagaman yang ada dari sisi suku dan sebagainya heterogen ya iya diversity dari semua unsur disitu menjadi satu tantangan untuk bagaimana melihat Kabupaten Bogor ini bisa lebih maju lebih maju lebih sejahtera potensi banyak sumber daya sangat besar juga di Kabupaten Bogor bagaimana sekarang nanti memadukan sumber daya tadi menjadi suatu ditopang oleh SDM-SDM yang handal untuk merubah lebih maju lagi Kabupaten Bogor oke siap dari kamus Kabupaten Bogor adalah pilihan saya tempat untuk mengabdi kepada masyarakat saya kira itu ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih kita tidak bisa pilih kita lahir dimana kita tidak bisa pilih orang tua kita siapa kita tidak bisa pilih bagaimana situasi kita saat kita dilahirkan kecil, besar, sekolah dimana dan lain sebagainya mungkin di waktu SD karena semua pilihan-pilihan dari orang tua atau memang terakhirnya seperti itu gitu dari Allah SWT tapi untuk tempat kita mengabdi kepada masyarakat saya bisa memilih nah Kabupaten Bogor ini tempat saya besar punya pengalaman batin yang dan ikatan batin yang cukup dalam ya buat saya disini saya tempat belajar menjadi aktivis tempat saya belajar untuk mengenal masyarakat secara langsung tempat saya juga mencari rezeki berikutnya baru kemudian hari ini juga saya dan keluarga dengan anak-anak saya sudah bulat dekatnya bahwa kita akan terus menetap di Kabupaten Bogor dan berbakti buat masyarakat di Kabupaten Bogor kita akan menontonin lagi nih menang dulu lah di Tunggung sama Pujuk 1 itu semua tergantung programnya kenapa kalau program kita belum bisa kita selesaikan di tahun pertama pemerintahan pasti ada opsi untuk bisa melanjutkan di pemerintahan tahun kedua siap yang baik mana yang tidak mana yang bisa membawa ke arah perubahan mana yang tidak betul sekali mana yang untuk kepentingan mana yang untuk rakyat di end of the day kan masyarakat di 27 November nanti akan memberikan pilihan-pilihannya betul bukan partai politik bukan tokoh-tokoh bukan apa tapi mereka yang datang ke TPS memberikan suaranya itu lah yang akan memberikan pilihan-pilihan untuk masa depan Kabupaten Bogor 2004-2009 kami percaya yang datang ke TPS itu orang-orang yang siap memberikan perubahan buat Kabupaten Bogor dan diharapkan masyarakat tangan 27 November itu ikut mengawal ya jadi gak cuma pengawas-pengawas aja kita semua mengawal ya siap media juga mengawal oh iya dong pasti siap Pak Bayu Kangus terima kasih banyak